Intro Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Market Wrap Up ISG ditutup di zona hijau ke posisi 6745 Meski bergerak fluktuatif, kinerja ISG hari ini memperpanjang penguatannya selama 4 hari beruntun Dengan demikian, dalam 5 hari, perdagangan terapresiasi ISG naik 1,04% Sementara itu, harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau BBRI masih melanjutkan tren positif Hingga akhir perdagangan sesi 1 hari ini, Rabu 24 Mei Mungkinkah BBRI salib BBCA jadi emiten terbesar? Usai harga saham perseroan menyentuh rekor tertinggi selama 3 hari berturut-turut? Sobat Bisnis, berikut ulasan selengkapnya dalam Market Wrap Up Tren penguatan harga saham PT Bank Rakyat Indonesia TBK atau BBRI Akhir-akhir ini bikin kapitalisasi pasar perusahaan plat merah tersebut makin dekat Dengan PT Bank Sentral Asia TBK atau BBCA Sekarang, BBCA masih dominan menyandang predikat emiten terbesar di Indonesia Sementara, BBRI menguntit di urutan kedua Harga saham BBRI masih melanjutkan tren positif Hingga akhir perdagangan hari ini dengan peningkatan 100 poin ke level 5.600 rupiah persaham Nilai kapitalisasi pasar BBRI pun terpantau makin perkasa ke level 848,73 triliun rupiah Usai harga saham perseroan menyentuh rekor tertinggi selama 3 hari berturut-turut Berdasarkan data RTI Bisnis, angka itu kini berjarak makin dekat Yakni Rp263,27 triliun rupiah dari kapitalisasi pasar BBCA Yang menyentuh Rp1.112 triliun rupiah Dengan asumsi harga penutupan 9.025 persaham pada saat yang sama Beralih ke informasi lain PT Telkom Indonesia Persero TBK atau TLKM Akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST pada selasa 30 Mei Selain membagikan dividen, TLKM juga akan membahas pemisahan Atau spin-off Indihome dari Telkom pada RUPST kali ini Telkom mengatakan akan membahas pemisahan segmen usaha Indihome Yang merupakan pemisahan tidak murni atau spin-off dari TLKM Kepada PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel Terima kasih telah menonton Kita beralih ke harga minyak mentah dunia Harga minyak terpantau menguat pada perdagangan Rabu 24 Mei sore Penguatan harga minyak mentah dipicu persediaan Amerika Serikat Dan pasokan bahan bakar yang semakin ketat Selain itu, peringatan Menteri Energi Arab Saudi kepada spekulan Yang meningkatkan prospek pengurangan produksi OPEC Plus Juga menjadi faktor penguatan Menteri Energi Arab Saudi mengatakan Berencana mempertahankan short seller Atau bertaruh bahwa harga akan turun Dan meningkatkan pasar untuk berhati-hati Sejumlah investor menganggap hal itu sebagai sinyal OPEC Plus Berpotensi mempertimbangkan pengurangan produksi Lebih lanjut pada pertemuan 4 Juni mendatang Demikian Market Repub hari ini, Rabu 24 Mei 2023 Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!